hai 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 iya gua nggak kelihatan woi lada disitu nih disitu oh 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 nah disitu aja woi colok colok ready nanti dimana ron woi ini sini ada gini apa ini speaker terus 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 assalamualaikum warahmatullah ta'ala wabarakatuh nungguin lama ya baru bisa ketemu sekarang karena suara juga nih lihat lagi serak masih belum fit banget ya kalau kemarin mau ketemu dengan semuanya suaranya nggak ada gitu loh jadi kira-kira gimana sih perasaan seorang umi Elfi tentang berita anaknya jelas sebagai orang tua tentu saja sangat-sangat prihatin gemeteran udah nggak bisa ngomong apa-apa tapi semua ini memang sudah sudah begini garisnya dari Allah dan saya terima ini dengan gimana ya bismillah hitawakal ta'ala da'ala dan saya cuma minta doa dari semua penggemar saya fans saya di seluruh Indonesia dan juga penggemar dawia dan yang sayang sama kita keluarga minta doanya mudah-mudahan dan kasus ini bisa berjalan dengan cepat dan mudah-mudahan ini satu hikmah buat kita keluarga terutama untuk anak-anak beginilah jadi tidak boleh main-main karena memang ini adalah barang yang terlarang jadi artinya mereka harus sangat hati-hati dan berjanji insya Allah kedepan mereka bisa menjadi anak-anak yang baik amin ya rob amin insya Allah dan permintaan maaf sekali lagi dari saya umi alfi keluarga dan juga dawia untuk fans yang mungkin mungkin mereka sangat kecewa kecewa dengan kejadian ini tapi saya tetap minta doanya mudah-mudahan saya bisa jalani ini dengan rasa gimana ya memang inilah karena yang namanya musibah ya kita gak pernah tahu kapan itu akan datang dan bisa terjadi dengan siapa aja kebetulan ini waktu musibah ini datang untuk anak-anak umi alfi umi mau ngajuin rehab gak umi umi mau ngajuin rehab gak umi umi mau rehab gak terima kasih terima kasih terima kasih